Seni fotografi tidak hanya melulu tentang alam yang indah atau sebuah kehidupan. Sebuah komunitas di Bandung menjadikan minifigur yang biasa dijadikan maket atau diorama sebagai objek foto. Setiap minifigur akan menghasilkan foto yang bercerita sesuai imajinasi dan kreativitas para fotografer. Fotografi menjadi salah satu hobi yang banyak diminati saat ini. Apalagi perkembangan teknologi memudahkan siapapun untuk memotret objek yang disukainya. Seperti komunitas yang satu ini, Bandung Vigle atau Bandung Figur Letik alias minifigur. Yap, mereka memotret minifigur sebagai objeknya. Kalau di Bandung sendiri itu sekitar 2014 sudah ada yang mulai main minifigur. Dengan teman dari seorang kota, dari Jakarta itu ada. Kalau penyebarannya sendiri di Indonesia, di kota-kota besar juga sudah ada. Dari Kali Penantan, dari Bali, Jogja juga ada, Medan. Terus sudah ada komunitas untuk minifigur. Setiap minifigur akan menghasilkan foto yang bercerita sesuai imajinasi dan kreativitas para fotografer. Seperti cangkang kacang yang dijadikan sebagai hamok atau terminal listrik yang dimanfaatkan sebagai media untuk menyimpan objek minifigur. Atau truk pengeruk salju yang diawasi oleh mandor. Saljunya menggunakan tisu kering. Minifigur atau biasa disebut tuyul ini memiliki ukuran yang sangat kecil. Tingginya sekitar 2 cm atau berskala 1 banding 87. Untuk membangun sebuah konsep cerita, para fotografer ini kerap memanfaatkan barang atau benda keseharian yang ada di sekeliling kita. Kalau fotografi mungkin sudah lama, cuma masalahnya karena waktu ya, saya harus buat, kalau misalnya landscape harus ke tempat lain. Jangan bikin minifigur, saya bisa main fotografi dimanapun. Sebenarnya saya tepat di situ dan kita juga harus kreatif untuk bikin konsepnya. Itu yang bikin saya tertarik juga. Ada juga suasana jalanan kota dengan latar belakang gedung tua yang terbuat dari dus hingga suasana pedesaan dengan seseorang memerah susu sapi dan memotong kayu. Minifigur dan diorama dengan berbagai tema seperti ini, kini bisa dengan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Sebenarnya selain hobi juga kita bisa mendapatkan peluang, peluang usaha, peluang usaha dari kayak menggulang misalnya, bikin rumah-rumahannya, terus kayak diorama gitu kan. Sebenarnya juga itu bisa apa ya, lebih banyak orang minat gitu. Komunitas Bandung-Figle ini biasa berkumpul setiap selasa malam di salah satu kafe di Jalan Hasenudin, Bandung. Dian Permatasari, Bandung.